Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, welcome back to my channel Di video kali ini kita akan bahas tentang soal olimpiade materinya adalah hidrolisis garam Ini adalah soal olimpiade kimia tahun 2018 Itu adalah nomor 6 dan nomor 7 tentang hidrolisis garam Bagi yang baru bergabung di channel Elvinasari Silahkan klik subscribe terlebih dahulu Dan bagi yang sudah subscribe, saya coba terima kasih Langsung saja ke soal nomor 6 Di antara larutan garam dengan konsentrasi 0,1 molar Yang memberikan nilai pH paling tinggi adalah Arti dari nilai pH paling tinggi itu adalah Larutan yang bersifat basa Karena apa? Untuk satu larutan, jika pH-nya kecil dari 7 Maka dia bersifat asam Sedangkan kalau dia pH-nya sama dengan 7 Itu bersifat netral Nah, kalau pH-nya besar dari 7 Maka dia bersifat basa Yang ditanya adalah nilai pH paling tinggi Berarti otomatis yang secara tidak langsung Dia menanya garam yang bersifat basa Jadi kita carilah di opsion ABC Yang garamnya ini Sifatnya adalah basa Sifat suatu garam itu ditentukan oleh Ion dari asam atau basa kuatnya Maka di sini kita lihat Yang bagian A, NaCl Itu berasal dari Na+, dan Cl- Bagian A, Na+, tambah Cl- Nah, ini sama-sama ion dari basa kuat dan asam kuat Maka ini bersifat netral Kemudian bagian yang B, Na, NO3 Ini berasal dari Na+, tambah NO3- Nah, ini juga basa kuat dan asam kuat Maka ini juga bersifat netral Maka A jawabannya bukan B juga bukan Nah, bagian C, NaClO4 Ini Cl-O4 adalah asam kuat Na juga basa kuat Maka ini juga bukan Kemudian yang D, Na basa kuat HSO4 ini berasal dari asam sulfat Juga asam kuat Jadi ini juga bukan Maka otomatis jawabannya adalah Na itu adalah basa kuat Ionnya Na+, tambah HCO3 ini berasal dari H asam lemah Asam karbonat Maka jawabannya adalah E Karena larutan NaHCO3 itu bersifat Basa Maka dia memiliki pH paling tinggi Jadi jawabannya adalah E Kita lanjut ke soal nomor 7 Di antara larutan berikut ini Yang mempunyai pH di bawah 7 Kalau pH di bawah 7 Berarti tadi adalah Dia bersifat asam Maka kita cari di opsi I Sampai 5 Yang bersifat asam Nah untuk bagian I Kita analisir HF itu adalah asam Asam lemah Maka dia pasti Bersifat pHnya Kecil dari 7 Jadi yang I ini benar Kemudian yang I2 1,5 molar CH3COONA Nah ini ion CH3COOH Itu adalah asam lemah Dan Na ini adalah ion dari Basa kuat Maka nanti sifatnya pasti adalah Basa Jadi yang Kalau dia basa Maka pHnya pasti nanti besar dari 7 Jadi yang I2 ini Bukan Yang I3 Yaitu NH4BR Nah NH4 ini adalah Basa lemah Dan BR itu adalah Berasal dari HBR asam Kuat Maka pasti ini sifatnya Asam Jadi yang I3 ini benar Kemudian yang keempat NH3 itu adalah Basa lemah pHnya besar dari 7 Maka yang I4 ini salah Kemudian yang kelima FeCl3 Nah FeCl3 ini Berasal dari Ion Fe3 plus Tambah Cl Min Nah Cl-min ini Merupakan ion dari Asam kuat Maka pasti bersifat Asam Sehingga nomor 5 ini benar Jadi jawabannya adalah I, I titik 1 I titik 3 Dan 5 Jawabannya adalah A Sekian dulu video dari saya Tentang Pembahasan Soal KSNK 2018 Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton